Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menghadiri panggilan Polda untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan penggelapan lahan di Curug Tangerang hari ini. Usai bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sandi pun mendapat pesan agar bersikap kooperatif. Dalam pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, Prabowo meminta kepada Sandiaga Uno agar bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan kasus dugaan penggelapan lahan di Curug Tangerang. Rencananya Sandiaga akan menghadiri panggilan tersebut sebagai saksi pada hari ini. Sandi meyakini bahwa dirinya tidak pernah terlibat dan tidak merugikan negara dalam kasus 21 tahun yang lalu. Sebelumnya, rekan bisnis Sandiaga, Joni Hidayat, melaporkan Sandi atas dugaan penggelapan tanah terkait pelepasan aset PT. Japirek, perusahaan yang bergerak di bidang rotan. Sejalan dengan pemeriksaan kasus ini telah ditetapkan tersangka, yakni Andreas, dan polisi masih melakukan pemanggilan terhadap Sandiaga Uno untuk memberikan keterangan. Kemudian saya hakul yakin bahwa saya tidak pernah terlibat, apalagi merugikan negara, tidak ada yang ditutupi. Jadi besok perintah beliau untuk kooperatif dan memastikan bahwa membantu tugas pihak kepolisian. Jadi itu yang dibahas tadi.